Om Jo, Mas Eddy, saya mau cerita nih, saya habis diputusin karena katanya jeep saya culun, ada sahan dari Mas Eddy sama Om Jo supaya saya jeepnya nggak culun lagi ya kalau saran saya sih tetap untuk gladiator minimal lift kit 2,5 ini ya biar bisa masuk ke ban 3 CV oke, Om ada rekomendasi produk apa yang cocok kira-kira kalau buat iklim? nah kebetulan kita ada ikon nih, kita juga udah jadi juga internasional, ini asli Amerika oke ya, dapet apa aja tuh? untuk ikon ini, kelengkapannya sudah dengan shock reservoir adjustable dia dengan bodi 2,5 inch dan shaftnya lebih besar dan bisa di-stall kayak sebutnya terus sudah dapet arm 8 piece, armnya itu sudah bilet albedium, masih lebih kuat oke, udah dapet link stabil depan belakang, dapet track bar depan belakang, semuanya justable oke, kalau Mas Eddy bisa bantu saya kan nih Mas, jelas sih ini fungsinya apa, fungsinya apa gitu boleh, coba gimana Mas tadi, contohnya dari semuanya tadi tuh yang disebut nama Om Jo misal arm gitu ya, biasanya arm itu diganti ketika mobil udah lift ya, casternya itu berubah karena dapet yang bisa di-charge tuh buat member caster biar kembali normal ya mobil itu dikendaliin lebih mudah oke oke, kalau yang dari track bar, track bar juga hampir sama dia tuh fungsinya kan karena dia megang gardang sama sasis, tapi dia itu lebih keluar kanan atau kiri nah biasanya kalau di jeep itu, posisi track bar depan sama belakang itu berlawanan arah dia dari atas ke bawahnya jeep sama mobil biasanya tuh beda ya? agak berbeda, jadi ketika di lift itu biasanya antara depan lebih seluar satu ke kanan atau yang belakang satu ke kiri makanya buat track bar yang bisa di-charge itu buat lurusin lagi ban depan belakang oke oke sama kayak link stabil juga sama seperti itu dia buat stabilin ayunan antara ban depan kanan sama kiri atau yang belakang gitu nah kalau yang linknya itu model bisa dilepas biasanya itu pasti travelnya banyak tapi kurang anten kalau yang patent dia pasti lebih stabil oke oke kalau pair, pair double red itu pasti dia lebih empuk dibanding yang single red kenapa begitu? kenapa red, ayunannya ada yang dari keras sama empuknya beda ketika main beban menteng, yang empuk main duluan dia itu yang bentuknya ini, atasnya rapat, bawanya rencana itu ya? oke oke nah om jo, kenapa harus pilih ikon nih? kan produk itu banyak kan? ya, jadi ikon itu salah satu brand yang udah lama juga di Amerika juga tercaya juga sih oke dan yang pastinya masih buatan Amerika karena jeep juga dari Amerika ya? nah ya misalkan saya udah beli nih tapi saya tinggalnya misalnya jauh gitu saya misalnya tinggal di Papua itu bisa nggak nih om di kesanan gitu? karena kan Jakarta nih kan? ya, jadi kalau untuk pemasangan sebenarnya lebih baiknya di tempat kita karena kalau di Papua pun juga bisa untuk pemasangannya paling nanti untuk cara adjustnya trackbarnya, armnya bisa dibantu karena kalau di Papua pun juga bisa untuk pemasangannya sama mekanik kita oh gitu emang pemasangnya susah ya mas? misalnya saya beli terus saya pemasang sendiri itu kira-kira saya bisa nggak? atau tetap butuh mekaniknya? sebenarnya secara pemasangan kan ada hukum manual ya? pemasangnya gampang cuma biasanya settingan pas dapetnya itu yang lebih susah butuh waktu ya? ya, butuh waktu kita benar-benar ukur yang pas ya kan? biasanya itu ya lebih bagus sih mekanik dari kita kan kita kirim orang ke tempat orang yang sendara oh karena udah bisa dan pengalaman ya? ya, jadi kita bisa langsung settingin disitu daripada kadang takutnya itu udah dipasang kurang nyaman jadi sama aja mesti kirim mekanik juga kesana beli nih terus saya masang itu berapa lama jadinya? sehari kah? dua hari? estimasi ya tergantung berapa orang sih ya kita pasang kalau cuma satu orang ya mungkin bisa dua hari kalau dua orang mungkin sehari dari pagi sampai sore atau malam selesai lah berarti hitungannya cepet ya? ya sebetulnya cepet tergantung alat juga ya kalau disini alat kita kan lengkap ya kan enak alatnya bagus-bagus jadi cepet kalau masih manual ya masih lama ya jadi ini bisa tambahin jadi sebenernya untuk pemasangannya kalau sesuai manual buksi ya mungkin satu-dua hari ya cuma kita tetep berapa orang untuk mobil kita tes jadi jangan sampai kita pasang buru-buru mobil yang belum dites nanti customer nya kan ada komplain jadi biasa dari tim senior kita eddy ngetes atau kami kan ikan 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 nah misalnya udah di tinggi ini itu berarti kalau untuk offline, untuk camping, off-road udah bisa ya? udah pasti bisa nah itu nanti disesuaikan lagi ban juga harus pilih pakai MT atau AT oke jadi semuanya berhubungan iya semuanya berhubungan kalau jalannya agak ekstrim dikit ya MT lah jadi kalau kita ngomong masalah offline kan kembali lagi kan beban keseluruhan mobil ya kan dia pakai tendanya berapa berat kalaupun mungkin tujuannya offline mungkin dua setengah nggak cukup kita ada empat setengah itu nah ya om misalnya nih saya udah lipkit ban yang saya ganti apakah ini lipkit aja cukup atau saya mesti nambah-nambah lagi nih mas part-partnya nih bagian-bagiannya ya biasanya kalau lipkit itu udah pasti berhubungan dengan ganti ban yang lebih gede biasanya itu kayak shock steer itu pasti ganti buat nahan juga biar lebih stabil sama kayak long-term drag link itu jadi opsional tambahan kalau ban-ban udah diganti cuci diwajibkan ya karena kalau yang bawaannya kan paling mentok-mentok di ban naik dua tingkat dari ukuran standar lah 3.35 lah ya iya kalau di atas itu ya selain ganti iya jadi kalau saran sih tetap diwajibkan ganti yang efficacy buatan Amerika dan kalau bisa data arus yang adjustable sih gitu itu kenapa arus yang adjustable? kalau yang biasa apakah nggak bisa atau gimana? ya jadi kalau yang adjustable itu yang seperti dibilang edgy jadi untuk menyesuaikan sudut-sudutnya panjang-panjangnya jadi mobil tinggi itu tidak kadang narik kiri kanan jadi mobilnya seperti mobil standar setelannya oke nah om itu udah termasuk shock belum sih? atau gimana nih spesifikasi shocknya kan saya kan juga meratikan shock itu cukup penting ya buat kenyamanan iya nanti akan dibantu sama edgy gimana cara setting shocknya sih oh bisa di setting tingkat itu ya? untuk shock itu kekerasannya bisa di setting dari setelan juga bisa di setting ada angkanya disitu menjadi puter atau dari angin bisa juga angin biasanya kita cek dulu seberapa dan kanannya biar sama semua baru lepasin settingannya takutnya settingannya sama angkanya tapi rasur anginya beda oke ya makanya jadi kita cek dulu kan anginnya samain semua baru kliknya itu disamain iya kan di event itu kan ada 10 klik dari paling lembek paling empuk atau paling keras jadi tergantung kebutuhan dari om ikwan sendiri sih oke oke berarti ini emang lengkap banget ya Pioneer Jeep itu ya baik-baiknya ada semua oke ini ready stock semua ngomong-ngomong? nah untuk icon ini kita ready stock karena kita sudah menjadi internasional sekali lagi dari icon untuk JK, JL, JT kita ready stock oh bisa semua JK, JL, JT ya oke saya sih rencana mau beli lagi jadi saya punya JK, JL, JT wah mantap gitu ya boleh semuanya jadi full icon iya saya pengen full icon semua abis ini abis ini bayar sini bayar situ ini juga tampilannya secara penampilan sih oke om ya ya warna black-black gitu ada bila silver silver kuning juga kayak kuning kemasan gitu kelihatan mewah ya mas ya oke kalau gitu itu menurut om saya cocoknya pakai yang berapa inci nih om kalau saran saya sih kalau om buat ban 37 aja buat harian enak sesekali overlay offscore enak pakai dua setengahnya cukup dua setengah aja ya soalnya kan saya juga sering denger nih apa mas katanya Jeep itu limbu jadi kalau udah pakai ini mudah-mudahan gak limu ya atau udah pasti gak limu ya oke 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 kalau gitu mau deh saya ambil dua setengah aja buat Jeep saya langsung dilipkit kalau gitu kita adil ya iya kita bantu tolong om ya Fioner Jeep bantu saya bikin mantan saya nyesel iya kita pasti bikin mantan yang nyesel hehehe boy oke siap kasih ya jadi ayo kita eksekusi adeok adeok